Gimana sih cara gambar daun ginko yang estetik? Pertama, buat huruf C yang besar dengan pensil sebagai patokan, lalu garis lengkung pendek dengan huruf V di ujungnya. Tarik garis lengkung untuk sambungin ujungnya dengan pensil dulu sebagai patokan, lalu buat garis bergelombang mengikuti arah garis lengkungnya. Habis itu, buat garis tipis yang mepet-mepet di dalamnya kayak gini. Kalau kamu nggak butuh bikin garis patokannya dulu dan mau langsung bikin garis bergelombangnya juga boleh ya. Kamu juga bisa tambahin kesan daun robek dengan garis V saat tarik garis bergelombangnya. Nah, kamu bisa buat daunnya sebanyak apapun yang kamu mau di sepanjang garis patokannya ini dengan berbagai variasi ukuran. Ada yang arah daunnya ke dalam, sesekali ada juga yang arah daunnya keluar. Kalau udah, kamu bisa tulis nama, kata-kata, atau quotes yang kamu suka di area kosong ini. Agar lebih rame, tapi tetap estetik, di sekitarnya aku tambahin sparkle, titik-titik, dan juga beberapa daun ginko kecil yang berterbangan di sekitarnya. Kalau kamu mau tambahin ornamen lain yang kamu suka juga boleh banget ya. Dan jadi deh! Terima kasih telah menonton!